Halo semuanya, selamat datang di Christian Channel dan di video kali ini kita tidak akan bermain game dulu teman-teman ya Karena kalian tau monitor ku rusak dan aku mungkin gak bisa streaming 1 minggu lebih Dan aku mohon maaf banget buat kalian yang udah nanya kapan live streaming lagi Dan nanyain bang gimana monitor yang udah keren garansi belum atau bisa Bisa keren garansi atau gimana mobil yang baru Intinya aku tetep ya berharap sih untuk garansinya biar bisa dapet ya Karena itu masih ada garansinya Dan aku juga berterima kasih buat kalian yang sudah bertanya tersebut Jadi ibaratnya mungkin perhatian atau semacam hal lainnya Karena kalian cukup menunggu live streaming ku Dan kali ini aku bakal coba untuk unboxing monitor baru yang baru ku beli gitu Dan semoga aja monitor ini bisa menjadi monitor utamaku Karena secara spesifikasi dan kualitas harusnya lebih bagus dari monitor sebelumnya ya Jadi kita bakal coba unboxing Oke Ini dia Monitornya Gede banget Dusnya gede banget ya Oke aku bakal turun dulu Nah Eh Jadi monitor aku beli adalah merk Philips yang tepatnya itu 242 M8 Jadi sebelum aku membeli monitor ini Itu banyak pertimbangan banget gitu Jadi banyak dari kalian juga yang ngasih Masukannya, bang beli monitor ini Atau bang coba cek tipe ini Bang mau beli yang 144Hz atau 75Hz gitu Dan tadinya hampir saja aku mau beli 75Hz lagi ya Karena pikiranku itu kayak Yaudah lah ya buat cover, ngeback up doang gitu Nanti kalau misalnya aku udah beli 75Hz Dan aku jual gitu yang putih Tapi setelah aku cari-cari mungkin ada 7-10 monitor yang aku list Baik itu 75Hz atau 144Hz Dan akhirnya aku dapatkan monitor ini ya Jadi banyak pertimbangan juga Yaitu harga pasti ya Harga stok, sekarang stok monitor susah banget Jadi kita tanya di Radige barengnya kan di e-commerce ya Di online kosong katanya Kalau ada jauh tokonya Karena aku butuh cepet juga Jadi butuh yang di Bandung Dan biar bisa menghemat ongkos kirim juga Jadi kita bakal coba unboxing monitornya Oke, kita bakal coba keluarkan monitornya dari boxnya Jadi sebenarnya monitor ini udah aku keluarin Udah aku unboxing Karena sebelumnya Amamat penasaran Pengen lihat sih monitornya gimana Karena aku belinya bareng Amamat ya Jadi aku keluarin dulu Lihat dulu fisiknya Karena ketika beli juga di gudangnya Nggak langsung dites Katanya ya Nanti kalau ada apa-apa langsung datang aja Katanya sih gitu Biasanya sih Dicek ya Cuman karena Mungkin aku belinya langsung ke gudangnya Dan tokonya tutup Karena lagi sampai KM Ya mungkin gitu Dan kita bakal langsung keman unboxing Ya tebal Susah banget Menariknya gila Menyak wajib Tauan getik Oke Gedebat-gede kan Soalnya ukuran Ukuran boxnya ini dua kali lipat dari Apa sih Dua kali lipat Dari monitor sebelumnya ya Jadi ya Belum pernah juga Unboxing Box segede itu gitu Dan Isinya Kita bakal lihat ada apa aja sih Isinya ya Yang pertama dan paling penting adalah Nggak Nggak paling penting juga Tapi yang paling pentingnya adalah Kartu garansinya gitu Tapi kalau manual book penting Tapi kalau kalian mau baca silahkan ya Ini manual book Dengan Kartu garansinya Ya Di sini ada kabel Buat adaptor Ya Ini kabelnya Dan adaptornya Oke Terus Ada kabel Display port Ya Karena ini 144Hz Dan Kalau gak salah Aku cek di review orang itu Kalau kita mau 144Hz itu Harus pakai kabel display port Jadi kalau di HDMI itu Kayak mentok di berapa Hz Itu 120 atau 75 atau 60 Kurban Dan Kita bakal lihat saja Monitornya langsung Oke Nuju Kira-kira Oke Kita simpan dulu ini Biar bersih Mejanya Oke Balik Kita akan lihat Monitornya Ternyata Monitor sama standnya itu udah nyatuin Jadi Kenapa Boxnya bisa tebal Ya gitu Mungkin karena monitornya langsung nyatuin sama standnya Jadi Kita gak perlu Repot-repot Buat nyatuin Antara monitor dengan standnya Jadi Apa nampakkan monitornya Sobat ini Kita bakal buka dulu Tada Oke Jadi monitornya Ini Lebih tebal Dari monitor yang pertama Yang armageddon Jadi Ini Ke belakang juga agak cembung Jadi agak mongkung gitu Dan lebih tebal Dan Untuk kakinya itu Ya ini Tebal banget Kokoh Sebenarnya aku ngindarin Bentuk kaki kayak gini ya Karena Apa Jadi takut jatuh Tapi karena Setelah diangkat Dia Lebih berat sih Ini lebih berat banget Monitornya Daripada yang sebelumnya ya Dan Ya Gap akan Gampang jatuh Ini 24 inch Ukurannya Dan Di bawahnya ada pusat juga Dan portnya Seperti ini Dekat angkatkan jadinya Jadi ada HDMI Ada display port Ada apa sih Ini Disapp ya Kalau gak salah Terus ada buat Power juga Ini buat apa sih Audio ya Buat audio Jadi belakangnya kayak gini Polos Hitam Ada logop gilip Dan Yap Disini cuman ada Head adjustment Eh Bukan head adjustment Apa sih Tilt Jadi kayak Nah Kayak miring gitu Nah Kayak miring-miring gitu ya Jadi Di monitor ini gak bisa Apa sih Kalau misalnya head adjustment Atau Yang di Apa sih Di flip ya Apa sih yang diputar Itu Dia cuman bisa Di tilt aja Jadi kalau misalnya Mau bisa Apa sih Diatur Tingginya Atau apa Bisa pake Pesamount Lagi Ya Karena ada Pesamount ukuran 10 cm Kalau gak salah Oke Kurang lebih kayak gitu aja Karena aku bukan Reviewer Monitor juga Jadi Mungkin nanti aku bakal kasih Tau Spek singkat Dari monitor ini Oke Dan kita bakal lanjut Ke Setupnya aja Jadi untuk setupnya Pemasangannya Aku bakal skip dulu Karena Angle-nya cukup susah juga sih Jadi Nanti bakal ngezoom Jadi aku bakal kasih lihat Pas udah disetupkan ya Oke Oke Jadi setelah Kita setup semuanya Kurang lebih Jadi seperti ini Di meja ku ya Di monitornya disini Tau ada mouse Keyboard Micnya sini Dan ini joystick Karena biasanya disana Jadi aku simpan disini dulu aja Dan Yap Headset disitu Ini lighting Ini webcamnya disini Karena banyak yang komen Kemarin juga Bang mungkin gara-gara Webcamnya kali Kekencangan di layar Pas monitor Aku sakit Tapi ya Gak tau ya Padahal Aku gak pasang Terlalu kenceng sih Tapi ya Yaudah Aku coba Simpan disini Ya Speakernya di belakang Setup kabel Ke PC-nya Semoga cukup rapi Dan sebenarnya Ada kendala Tadi aku cukup Pasti Lama disini Harusnya Kalau mau 144Hz itu Harus pakai Displayport ya Tapi aku pasangnya HDMI Karena Entah kenapa Gak ketetect ke monitornya Jadi kayak no Input video gitu Jadi ya Gak tau Besok harus Beli Kabel Displayport lagi Gak tau nih Ini antara kabelnya Atau apa gitu Jadi aku harus Beli kabel Baru dulu Untuk memastikan Apakah Yang bermasalah itu Kabelnya Atau apa Hal lain Makanya Ininya belum aku copot Takutnya ada apa-apa Harus balik lagi Kesana gitu Oke Jadi mungkin Segitu aja Teman-teman Video Unboxing Dan Setup Oh iya Aku lupa Dan monitor putih Kalau misalnya Nanti ada Dan aku mau Setup jadi dual monitor Kemungkinan aku bakal simpan Di sebelah sini Tapi mungkin posisinya Bakal berdiri ya Karena kalau Ya Kayak gini Landscape kayak gini Dengan posisi normal Itu bakal miring banget Jadi Mau gak mau Aku harus pake Base amount Biar berdiri Karena dia gak ada Ergonomic standnya Yalah Monitornya Masih belum ada Ergonomic standnya Jadi Ya harus pake Base amount Oke Jadi Thank you semuanya Yang sudah menonton Video ini Jangan lupa like Dan subscribe Jangan lupa Suka dengan video Yang aku buat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like